Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis Survei Pilgub Jakarta 2024 menempatkan Anies Baswedan, Basuki Caipurna, Males Ahok dan juga Ridwan Kamil meraih elektabilitas tiga teratas. Dalam simulasi Survei Top of Mind 24, nama tokoh disebut responden secara terbuka namun hanya tiga nama yang meraih elektabilitas di atas 10 persen antara lain Anies Baswedan dengan 39,7 persen, Ahok 23,8 persen dan juga Ridwan Kamil 13,1 persen. Selanjutnya ada nama Tri Risma hari ini dengan 1,4 persen dan Erik Thohir 1,1 persen. Nama lainnya tidak mencapai 1 persen dan responden yang tidak tahu atau tidak menjawab adalah sebesar 16,1 persen. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka sebanyak 800 responden pada 18 hingga 26 Juni 2024 dengan margin of error plus minus 3,5 persen. Survei terbaru menunjukkan tiga nama yakni Anies Baswedan, Basuki, Cahaya Purnama dan juga Ridwan Kamil masih menduduki tiga besar elektabilitas cagup untuk Pilkada Jakarta 2024. Namun yang menarik prosentase dari elektabilitas ketiganya terus bergerak mendekati masa pendaftaran pada Agustus mendatang. Lalu akankah elektabilitas ini akan menjadi acun utama bagi parpol untuk mencalonkan siapa jagoannya? Apalagi jika dikatakan dengan jumlah kursi serta konstelasi yang ada di Jakarta. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan online ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum, selamat malam, Prof Burhan. Waalaikumsalam, malam, Bram. Baik, langsung saja, Prof. Jadi artinya dengan survei yang lalu, apa yang membuat berbeda? Paling tidak kalau di nomor tiga, Ridwan Kamil ada di angkat delapan, sebelumnya saat ini ada di 13, sekian begitu, Prof? Ya, jadi kalau kita lihat survei terakhir indikator, ada banyak nama yang kita list dalam daftar pilihan, total 40 nama, termasuk mengakomodasi nama-nama yang disebut oleh para elit, ada Khusri Mulyani, ada Ibu Risma, ada Andika Perkasa, ada Kaisang, ada Sandiaga Uno, dan banyak lagi nama yang lain, itu ternyata pilihan warga Jakarta itu sudah mengerucut ketiga nama saja, yaitu Anies Baspedan, kemudian Ahok, dan yang ketiga, Ridwan Kamil. Puluhan nama-nama lain itu sama sekali tidak menarik minat warga Jakarta untuk dipinang sebagai orang nomor satu di Jakarta nanti. Artinya, dengan simulasi top of mind yang hanya menyisakan 16%, yang belum menentukan pilihan ketika disodorkan pilihan tanpa nama, itu sepertinya warga Jakarta sudah tidak bergeming lagi, di luar dari tiga nama, antara Anies, Ahok, atau RK. Nama lain, sulit muncul sebagai kuda hitam. Oke, baik. Prof, saya ingin coba melihat satu persatu, ketika nama Anies Baspedan saja dari simulasi 40 nama sampai tiga nama, ini kisarannya dari sekitar 41 hingga paling tidak ada 43,8. Ini ketika simulasi tiga nama, begitu. Jadi artinya, ini menjadi magnet pentingkah untuk kemudian Anies bisa menggait paling tidak di luar PKS dan juga Nasdem yang sudah deklarasi, begitu, Prof? Nah, ini menarik. Semua simulasi yang kita lihat, itu suara Anies tidak bergerak dari angka 42-43% ketika dikerucutkan ketiga nama. Artinya, meskipun Anies menempati peringkat pertama, itu suaranya tidak dominan, mencapai 50% plus. Tidak mencapai itu. Dan ini penting, karena dalam konteks kehususan Jakarta, itu ada syarat 50% per satu buat calon untuk bisa menang dalam satu putaran. Jadi kalau terjadi tiga poros yang maju di pilkada nanti, itu Anies sulit untuk menang dalam satu putaran. Tetapi kalau misalnya Ahok maju, Ridwan Kamil maju, Anies maju, kemungkinan yang masuk putaran kedua adalah Anies versus Ahok. Dan di putaran kedua nanti, Anies versus Ahok, Ahok akan mudah sekali untuk dikalahkan. Itu datanya seperti itu. Karena tadi, masih ada sisa-sisa isu abad pertengahan tahun 2017 yang membuat Ahok sulit untuk menarik basis pemilih Muslim. Nah, ini agak berbeda dengan RK. RK ini memang berada di peringkat ketiga, Bram. Tetapi, kalau misalnya Ahok tidak maju, itu hampir seluruh pemilih Ahok itu pindahnya ke RK, bukan ke Anies. Dan RK langsung kompetitif menantang kuat Anies. Makanya dalam rilis tadi saya sebut bahwa RK itu lebih kompetitif ketimbang Ahok dalam menandingi ketikdayaan Anies. Oke. Kalau kemudian logika itu digunakan, Prof, artinya ketika Ahok tidak maju, atau kemudian PDP-nya bersama Ridwan Kamil, atau ketika misalkan PDP bersama dengan Anies Baswedan, bisakah suara yang Anda katakan pemilih Ahok tadi juga berpindah pada Ridwan Kamil ketika diajukan oleh Koalisi Indonesia Maju, Prof? Nah, itu. Kalau kita lihat dari data yang kita rilis tadi, itu efek mobilisasi partai itu tidak terlalu besar. Karena pemilih sudah punya preferensi yang kuat. Jadi, mengapa misalnya basis pendukung Ahok sulit untuk mendukung Anies? Ya, karena sisa-sisa kompetisi masa lalu yang membuat polarisasi tadi masih mengendap di alam bawah sadar basis pendukung Anies atau basis pendukung Ahok. Nah, di sini Ridwan Kamil sepertinya dianggap lebih inklusif. Dia bisa diterima oleh pendukung Anies, bisa juga diterima oleh pendukung Ahok. Sementara basis kedua toko ini, itu relatif sulit untuk bergeser antara satu dengan yang lain. Nah, jadi memang ini menunjukkan sekali lagi bahwa peta elektoral kita di tingkat masa itu relatif sudah bisa kita baca polanya. Tetapi yang kita tunggu adalah dinamika di tingkat elit. Karena PD Perjuangan belum jelas. Apakah mendukung Anies? Kalau misalnya iya, seberapa solid konstituen PD Perjuangan mendukung keputusan elit? Data kami sementara menunjukkan kalau misalnya PD Perjuangan mendukung Anies Baswedan, itu ternyata perlu kerja super keras. Karena tadi, ada perbedaan ideologis yang sangat kuat, plus ada isu Almeida 51 yang masih menyisakan luka. Prof, berarti kalau begitu, ketika datanya mengatakan demikian, ketika PDI akan bersama dengan Anies, akan ada split ticket voting begitu ya? Antara pemilih dan juga partai? Betul. Jadi tokoh-tokoh PD Perjuangan yang kita simulasikan berpasangan dengan Anies, misalnya Charles Honoris, kemudian Jarot, kemudian juga Andika Perkasa, yang sempat disebut oleh elit PD Perjuangan untuk dipasangkan Anies. Itu tidak memberi nilai tambah buat Anies. Jadi basis PD Perjuangan tidak bergerak. Mereka tetap menunggu calon di luar Anies. Dan ini sekali lagi menunjukkan kalau misalnya elit PD Perjuangan mendukung Anies, itu tidak serta-merta mampu memborong konstituenya untuk mengikuti keputusan yang sama. Karena mereka sudah punya transferensi ideologis yang sementara ini berbeda dengan figur Anies Pasweta. Oke, yang menarik Prof, tapi kalau kita lihat dari angkanya ada 15 kursi untuk DPRD, ini kan artinya belum cukup begitu. Sedangkan hari ini rasanya yang mungkin mendukung Anies, PKB lebih condong kepada PKS dan juga NASDEM, Koalisi Indonesia Maju masih dengan Poros sendiri. Apa langkah rasional yang mungkin diambil dengan kondisi itu? Dengan kondisi hari ini dalam survei untuk PDP, Prof? Memang serba sulit ya posisi sekarang karena terjadi semacam pengurucutan di tingkat masa, tetapi elit sangat dinamis, pola koalisi menjadi sangat mudah sekali pindah ke lain hati. Kalau misalnya PD Perjuangan maju dengan skenario sendiri, mau tidak mau PD Perjuangan harus mengganteng satu partai lagi, misalnya PKB ya, tetapi PKB juga tentu berhitung siapa calon yang diusung oleh PD Perjuangan. Nah ini karena bagaimanapun, partai dimanapun kan fitrohnya pengen menjadi bagian dari pemenang. Nah kalau melihat dari data, tidak ada nama lain yang punya potensi menang kecuali tiga nama yang muncul di survei tadi. Anis, Ahok, maupun RK. Tetapi Ahok sendiri, karena historical burden, itu sepertinya sulit untuk menang. Karena tadi ada isu masa lalu, isu zaman batu gitu ya, saya sebutnya demikian. Yaitu berkaitan dengan isu primordial yang membuat Ahok kurang kompetitif. Nah, pilihannya menjadi dua. Apakah Anis atau RK? Kalau Anis, secara politik lebih dekat ke PD Perjuangan. Karena Anis berada di luar radar. Kalau RK, itu jadi bagian dari pemerintahan Jokowi dan sekaligus asosiasinya dengan pemerintahan ke depan, Prabu Gibran. Jadi pilihan PD Perjuangan, apakah memilih Anis yang secara politik lebih dekat karena berada di luar pemerintahan sekarang, tetapi secara ideologis itu akan bertentangan dengan preferensi nasionalisme PDI Perjuangan selama ini ataukah memilih Ritwan Kamil yang secara ideologi lebih dekat tetapi secara politik itu jauh hubungan antara RK dengan dengan PDI Perjuangan. Terutama karena ada faktor Jokowi tadi. Prof, kalau begitu berarti artinya kuncinya masih ada di PKB begitu ya. Dan kemudian jika memang PKB bisa dirayu bersama dengan PDP begitu, seberapa itu juga bisa mereduksi misalkan kalau Anda katakan tadi Ahok akan terganjal dengan isu abad pertengahan kalau bahasa Anda tadi, Prof. Saya harus mengatakan dengan terus terang. Saya termasuk orang yang menyesalkan ya, mengapa isu-isu abad pertengahan masih muncul. Tetapi, fakta adalah fakta. Jadi, Ahok meskipun berada di peringkat kedua, itu berat sekali untuk bisa terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta sekali lagi. Pun kemudian wakilnya dari PKB ya, Prof? Tetap, tetap. Ini datanya, data adalah data, Prof. Mau PKB sekalipun, mau Kiai sekalipun, bahkan mau malaikat sekalipun ya, mendampingi Ahok itu berat. Bahwa Ahok mengatakan dia sekarang lebih siap maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Betul, tetapi pemilihnya yang tidak siap memilih Ahok. Jadi, memang ada faktor yang sangat berat buat Ahok untuk bisa menang di Jakarta. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah PDI Perjuangan dengan PKB ingin tetap masuk dengan skenario mengusung Ahok? Ya, silahkan. Datanya sudah terang-benerang seperti yang saya sampaikan dalam presentasi 91 slide. tadi pagi ya. Tetapi, poin saya, sekarang dari tiga nama teratas, kalau mau boleh dikerucutkan, tinggal dua nama yang punya potensi menjadi Gubernur. Potensi terbesar bisa dipegang oleh Anis, tetapi RK jauh lebih kompetitif untuk mengganggu kekuatan Anis ketimbang Ahok. nama-nama lain sama sekali sulit untuk muncul sebagai kejutan. Prof, kalau begitu, dengan positioning yang Anda katakan, RK masih cukup bisa mengganggu begitu ya, untuk kemudian dua nama ini, artinya itu akan menambah kesulitan Koalisi Indonesia Maju atau jangan-jangan Kim akan secair banten untuk Jakarta, Prof? Ya, nah ini masalahnya kan ada kepentingan yang bertolak belakang ya, antara sesama partai pendukung Koalisi Indonesia Maju, terutama berkaitan dengan dua provinsi besar, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Jadi, bahwa RK punya potensi mengganggu kekuatan atau dominasi Anis di Jakarta, tetapi secara elektoral, RK itu lebih punya potensi besar untuk menang di Jawa Barat. Dan kalau misalnya RK dibawa ke Jakarta, secara elektoral belum tentu bisa mengalahkan Anis, tetapi yang sudah pasti dirasakan oleh Golkar adalah Golkar kehilangan calon potensial untuk bisa menguasai provinsi paling padat se-Indonesia, yaitu Jawa Barat. Dan, yang akan menggantikan posisi dominan sebagai calon gubernur di Jawa Barat adalah kader Gerindra, namanya Deddy Mulyani. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Golkar. Jadi, meskipun Deddy ini alumni Golkar, tapi sekarang berkiprah di Gerindra. Dan itu yang membuat Golkar berpikir lebih baik Ritwan Kamil dibawa ke Jawa Barat. Karena sudah pasti menang. Ketimbang dibawa ke Jakarta, belum tentu menang, tetapi kehilangan provinsi dengan jumlah populasi paling gemuk di Indonesia. Oke, Prof. Berarti kalau begitu logikanya ketika RK ada di Jawa Barat, lebih rasional mengusung satu calon lain dengan masih kesulitan Kim, atau kemudian mencair saja? Bisa di belakang Ahok, bisa di belakang Anies? Nah, sepertinya masih menunggu hingga detik-detik akhir ya. Menunggu perkembangan, terutama yang saya kira akan sangat menentukan hubungan Gerindra dengan Golkar terkait dengan Pilkada, Jabar, dan DKI. Nah, apakah terjadi semacam kesepakatan di tingkat elit? Kalau istilahnya Pasaroni, kesepakatan di tingkat level dewa. Karena Jakarta ini, meskipun populasinya lebih sedikit dibanding Jawa Barat, itu gengsinya, keseksianya secara politik, itu paling tinggi. Gubernur Jakarta itu dianggap sebagai RI3, meskipun sudah kehilangan statusnya sebagai ibu kota. Jadi, sepertinya, opsi untuk membawa RK ke Jakarta itu masih ada di sakunya para dewa. termasuk jugaan saya ya, Presiden Jokowi, termasuk Presiden terpilih Pak Prabowo, dan elit-elit partai lain masih punya opsi pertama membawa RK ke Jakarta. Kecuali, kecuali ya, ada calon lain yang punya potensi, kompetisi secara elektoralnya kuat. Masalahnya kan nggak ada. Nggak ada, tadi saya udah jelaskan. 46 yang kita uji, mulai dari Sri Mulyani, Basuki Hadi Mulyono, Kaisang, Erick Tohir, Sandiaga Udo, semuanya sama sekali tidak menggigit di Jakarta. Jadi artinya sebulan tidak mungkin, begitu ya Prof? Dalam sebulan tidak mungkin ada kuda hitam baru yang muncul, paling tidak masuk dalam 3 atau 4 besar? Bram, saya melakukan survei Pilkado sudah ribuan kali. Oke, baik. Secara normal, tidak mungkin muncul calon yang bisa mengebrak dalam waktu sebulan, kecuali ada dua momentum luar biasa. Satu, momentum itu berkaitan dengan kejadian yang mengangkat satu nama tertentu, yang kedua, tragedi elektoral yang membuat suara anis terjunggal. Nah, dua-duanya itu di luar dari kuasa manusia. Itu ada di kuasa Tuhan. Dan per hari ini saya tidak takut. Oke, jadi bukan tingkat dewa lagi kalau begitu ya. Oke, baik Prof. Sudah Tuhan. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari Anda. Prof Burhanuddin Muhtadi, Direktur Sekutif Indikator Politik Indonesia, telah bergabung sama kami. Selamat malam. Sehat selalu, Prof. Malam.